Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salim wa barik ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi manihtada bihudahu ila yaumil qiyamah Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya Yang senantiasa menegakkan sunnahnya hingga hari kiamat Ibu-ibu yang dirahmati Allah Semoga ibu-ibu selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Terjemahan singkat tafsir Ibn Qasir Quran surat Al-Qalam ayat 44 sampai 52 Yang mana tadi telah dibacakan tartil dan terjemahannya Dan saya akan langsung bacakan tafsirnya Allah mengancam mereka yang mendustakan Al-Quran Akan menyelesaikan sendiri urusan hukuman mereka Dan Allah akan menyiksa mereka Sehingga mereka tidak merasa dan tidak mengetahui Bahwa dirinya akan terjerumus dalam siksaan yang sangat dahsat Abu Hurairah berkata Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Yang artinya sesungguhnya Allah telah cukup memberikan kesempatan bagi orang yang zalim aniaya Sampai pada saatnya ditangkap dan dihukum dan tidak dilepaskan Kemudian Nabi s.a.w. membaca ayat Dan demikianlah hukuman Tuhanmu Jika menyiksa penduduk dusun yang zalim Sungguh siksaannya sangat pedih dan berat atau keras Riwayat Bukhari Muslim Bersabarlah Hai Muhammad Menghadapi gangguan, tantangan, dan pendustaan kaummu Maka Allah sendiri yang menentukan hukumannya Dan kemenangan akhir pasti bagimu Dan pengikutmu di dunia hingga akhirat Dan janganlah sampai terjadi Sebagaimana Nabi Yunus bin Mata Ketika ia meninggalkan Karena sangat jengkel Marah Sebab mereka tidak taat Dan selalu menentang Dan menustakan ajarannya Akhirnya Mereka ditinggalkan Dan pergi menyeberangi laut Sehingga ia ditelan oleh ikan Dan dibawa ke dasar laut Ia mendengar suara tasbih di lautan Itu terhadap Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa Karena itulah ia berseru dalam kegelapan itu La ilaha illa anta subhanaka Ini kuntu minal zalimin Tiada Tuhan pelindung kecuali engkau maha suci Engkau ya Tuhan Sesungguhnya Akulah terkorlong manusia yang zolim Aniaya pada diri sendiri Maka langsung disambut oleh Allah Maka kami sambut doanya Dan kami selamatkan dia Dari kerisauan Dan demikian itulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman Kemudian Allah menyatakan Andekan ia tidak bertasbih Mengagung nama Allah Pasti ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan Hingga hari kiamat Suara Nabi Yunus La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zalimin Bergetar dan menggema di sekitar Ash Maka terdengar oleh malaikat Dan mereka bertanya Itu suara yang sangat rendah dari tempat yang jauh Maka mereka ditanya oleh Allah Apakah kalian tidak mengetahui suara siapakah itu? Mereka menjawab tidak Firman Allah Itulah suara Yunus Malaikat itu pun bertanya pula Ya Rabbi Suara hamba yang selalu naik Ke langit amal solehnya Sedang doanya selalu mustajab Mengapakah tidak engkau beri rahmat Karena amalnya di masa suka Sehingga menghindarkannya dari bencana itu Maka Allah memerintahkan ikan Untuk mengeluarkan dari perutnya Dan dibuang di tepi laut Dan Allah menumbuhkan di sampingnya tanaman lapu Pada ayat 51 Allah menyatakan bahwa Usaha orang-orang kafir akan membinasakan Nabi Muhammad SAW Dengan segala macam cara Sampai dengan pandangan mata Yang menunjukkan hasud dengki Untuk membinasakannya Namun rahmat pelindungan Tak dapat ditempuh oleh apapun Dan siapapun Dan ayat ini dijadikan dalil oleh ulama Bahwa pengaruh dan bencana Dengan pandangan mata itu benar Anas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Tidak dapat diobati dengan rugia Nyampi atau mantra Kecuali terkena gangguan Dari pandangan mata Atau gigitan binatang berbisa Atau mengeluarkan darah yang tidak berhenti Riwayat Abu Dawud Ibn Abbas berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Terkena gangguan dari pandangan mata itu benar Dan andekan ada sesuatu yang dapat mendahului takdir Mungkin pandangan mata itu akan mendahulunya Karena itu bila kamu disuruh mandi Maka mandilah Riwayat Muslim Bahwa bekas air mandi orang yang melihat dan mengganggu itu Diusapkan dan disiramkan kepada orang yang terkena pandangan mata itu Sahel bin Hanif pergi bersama Rasulullah SAW Dan ketika sampai di Jufa Ia pergi mandi Sedang orang yang tampan dan putih kulitnya Tiba-tiba dilihat oleh Amr bin Rabi'ah Maka Amr berkata Belum pernah aku melihat seperti hari ini kulit yang menutup seperti itu Tertiba-tiba sahel jatuh pingsan dan tidak sadar Maka orang-orang menemui Nabi Muhammad SAW Dan berkata Ya Rasulullah Tolonglah sahel yang telah pingsan dan tidak sadarkan diri Serta tidak dapat mengangkat kepalanya Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya Apakah ada orang yang kamu sangka? Mereka pun menjawab Tadi ketika ia mandi dilihat oleh Amin bin Rabi'ah Maka Rasulullah menyuruh memanggil Amin dan dimarahi dengan kata-kata Mengapa seseorang itu akan membunuh kawannya sendiri? Jika Anda melihat sesuatu yang menyenangkan Mengherankan Tidaklah berdoa Semoga barokah Allah yubarik fihi Kemudian Allah menyuruh Amin Amir mandi Membasu muka dan kedua tangannya hingga siku dan kedua lututnya dan ujung kaki Dan yang di dalam kainnya Lalu air basuhan tadi disiramkan kepada sahel Disiramkan di atas kepala dan punggungnya dan dituang semuanya dari belakangnya Mendadak sahel sembuh seakan-akan tidak terjadi sesuatu pun pada dirinya Diawayat Ahmad Ibn Maja Ibn Abbas berkata Rasulullah SAW Biasa membacakan pada Al-Hasan Al-Husin dengan bacaan Saya lindungi kamu dengan kalimat Allah Yang sempurna dari gangguan setan dan hama Dan dari segala pandangan yang membinasakan Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda Bahwa Nabi Ibrahim dahulu membacakan doa ini kepada Ishak dan Ismail Liwayat Bukhari Ahlu Sunnah Surat ini ditutup dengan ayat Wama huwa ila illa zikrul lil'alamin Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah Peringatan bagi seluruh alam Demikian pembacaan tafsir Quran Surat Al-Qalam ayat 44-52 Semoga bermanfaat Nasrum minallah Wafad hun karib Wabasiril mu'minin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!